Alhamdulillah, walailah, Allah, Allah, Allah A'udzubillah, yuminah, syaitan, yang rajim, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jawa, o Jawa, alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in alamur dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'lu Alhamdulillah hari ini kita dikasih kesehatan sama Allah SWT Untuk bisa hadir disini Allah kasih kesehatan untuk bisa menyaksikan Islam itu indah Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang berarti buat kita semuanya Amin, amin, yang robal Alamin Sebelumnya gimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah Ini kita ngobrol-ngobrol tentang kejadian saat ini ya Bu ya Banyak orang yang bilang Anak punya orang tua lengkap tapi kok yatim Loh maksudnya gimana nih? Sekarang ini memang lebih banyak suami nih Terutama nih evaluasi buat saya juga ya Karena saya juga sebagai seorang ayah Bahkan sampai lupa karena sibuk bekerja Sama istri dan anak-anaknya Sehingga mereka tidak bisa bertemu dan tidak bermain dengan orang tuanya Atau mungkin orang tua gak bermain sama anak-anaknya nih ayahnya nih Nah bagaimana jika di dalam sebuah keluarga tumbuh tanpa peranan seorang ayah Nah yuk sama-sama nih yang di rumah juga Kita angkat tema kita pagi ini adalah Keluarga tanpa ayah Apa Bu Pak? Keluarga tanpa ayah Sebelum kita bahas lebih lanjut kita kenalkan dulu nih Ada yang dah hadir disini Alhamdulillah tamu-tamu kita Yang pertama dari Majelis Ta'lim Pabamuka Palembang Assalamualaikum Palembang Masya Allah senang banget Satu lagi nih ya Dari Majelis Ta'lim Miftahul Janah Subang Assalamualaikum Subang Masya Allah Buat jaman di rumah juga ya Mau curhat boleh Langsung aja telepon dari sekarang Ke 791-877-00 Untuk di Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek Di 021-791-877-11 Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh para guru-guru kita Mungkin langsung saja yuk Di sekarang ini Banyak banget nih suami atau ayah Yang membankan semua urusan rumah tangganya kepada istrinya Malah menghabiskan waktunya Kebanyakan di luar rumah Di kantor atau apa saja Kita coba pengen tahu nih Apa saja sih faktor-faktor penyebabnya Yang pertama kita minta dari guru kita Yang mungkin pengalamannya juga banyak nih Karena sering di luar rumah Masya Allah Udah Ustaz mau lana Silahkan Ustaz mau lana Masya Allah Tegurah benar sama saya nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Jama'an Oh jama'an Alhamdulillah Alhamdulillah Kepada semua yang hadir di hari ini Meninggal bapaknya Tapi karena Jama'an Peran ayah hilang dalam rumah tangga Pertanyaannya apa faktor-faktor penyebabnya Faktor-faktor penyebabnya adalah pola asuk istri Yang di dalam keluarganya sang ayah kurang berperan dalam masa pertumbuhan kembangnya dia Sehingga itu diturunkan pada keluarganya dia Sehingga dia merasa erat dengan anaknya Sehingga peran ayah kayaknya berkurang karena diambil alih oleh sang ibu Yang kedua karena trauma masa lalu akibat perlakuan ayah yang kejam Sehingga seakan-akan sang istri takut memberikan peranan ayah itu kepada suaminya Karena melihat trauma masa lalunya terhadap orang tuanya dalam hal ini Ayah kandungnya yang dalam artian memperlakukannya tidak baik Sehingga seakan ketakutan itu muncul Sehingga takut kalau anaknya akan mengalami perihal yang sama dengan dirinya Mohon maaf ibu itu adalah alih ini istri Kadangkala kasih sayangnya berlebihan Betul tidak? Jamaah Mohon maaf Bukan berarti saya berpengalaman karena apa meninggalkan istri dan anak Bukan Karena kebetulan anak saya dan istri saya lagi di Makassar Dan insya Allah saya senantiasa berada dalam sisinya lewat telepon Apa lagi? Kelebihan-kelebihan yang dimiliki sang istri dibanding suami Kadangkala suami sendiri yang berkata Ambillah jagalah anak kita Karena istrinya lebih ahli Lebih tahu dalam berbagai hal terhadap anak Tapi ingat kepada suami dimanapun berada Tetap peranan ayah tidak bisa tergantikan oleh sang istri atau siapapun Karena Rasulullah SAW kalau kita belajar dari suri tolah dan kita dan Rasulullah Berpulang kerahmatullahi ayah yang tidak tercinta Tapi ada kakeknya Nabi Abdul Muttalib yang berperan sebagai ayah Begitu pula setelah wafatnya digantikan oleh peran ayah Yakni Abu Talib Jadi pemilikan tentang ayah ini Peran ayah tak tergantikan dengan siapapun Tapi dalam hal ini ada yang berperan sebagai ayah Sebagai ayah Sehingga peranan ayah dalam rumah tangga tidak ada Itu tidak boleh Harusnya tetap ada Apalagi karakter pemimpin yang dimiliki istri Kadangkala istri memang jago untuk memimpin Bahkan yang paling bahaya lagi Kalau kenapa bisa terjadi seperti ini Karena faktor kecumburuan istri yang berlebih Terlalu pengen memiliki anaknya Tapi ini masalahnya bahaya banget Pak Ustadz Kalau sampai orang tua lebih banyak di luar ya Buat terutama seorang ayah Tanpa memperdulikan anak-anak dan istrinya Nanti ada akibatnya Pada segmen-segmen selanjutnya Jadi saya tidak akan jawab pertanyaannya Mas Bali Karena nanti akan dibahas di segmen berikutnya Terima kasih banyak Pak Ustadz Sudah menjelaskan faktor-faktor penyebabnya tadi Kenapa banyak orang tua Atau terutama ayah Menyerahkan segala urusannya kepada istri Dan dia lebih banyak di luar Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya Alhamdulillah Dan Alhamdulillah buat jama yang ada di studio Dan juga jama yang ada di rumah Hari ini kita kehadiran bidang tamu Ada Salma Vina Khairunisa Sunan Assalamualaikum Salma Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah sehat Masya Allah sedang banget ya Hari ini ditemani sama mamah nih kayak jadi Sama Uti Uti? Uti, nenek Oh nenek Ya Allah neneknya masih muda ya Pak Ustadz Luar biasa Ini kalau dari Salma sendiri nih Seberapa deket sih Salma sama ayah? Kalau aku Alhamdulillah deket banget sama ayah Memang dari kecil Seberapa deket sama ayah? Apa ya Kita cukup intensi Komunikasi Terus juga Komunikasi by phone Kalau ayah kerja Selalu kita chattingan Teleponan Kalau misalkan Ayah lagi di rumah Biasanya aku Suka sharing-sharing tentang Banyak Banyak hal gitu Tapi gini Pasti ada sesuatu yang paling membanggakan dari ayah Yang selalu Salma ingat Apa tuh? Apa ya? Dari lahir kayaknya itu semua yang ayah lakukan Membanggakan ya Karena kan Aku tahu bagaimana perjuangan Keluarga aku dulu dari nol Terus ayah sampai saat ini gitu Dan kemarin Mungkin semua orang juga tahu Gimana perjuangan ayah Waktu aku Kemarin ada kasus waktu itu Gitu Semua orang tahu lah Dan itu semua membanggakan Sampai saat ini Aku sangat bangga lah Punya ayah Sayang-sayang banget gak sama ayah? Sayang dong Ya Allah Masya Allah tuh Bu ya Ini Masya Allah seneng banget Kalau kita denger anak tuh Kalau Cintanya sama ayah itu luar biasa gitu loh Sampai Sangat membanggakan ayahnya Dan ini yang kita harapkan nih Buat semua anak-anak yang di rumah juga Bisa selalu mencintai ayahnya Bahkan Ayahnya itu selalu dibangga-banggakan Bukan sosok orang lain yang dibangga-banggakan Ini Masya Allah nih Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita Terima kasih banyak Selamat hadir Selamat itu indah Mudah-mudahan bermanfaat juga buat semuanya Alhamdulillah Nah sekarang kita lanjut lagi nih Di tema kita pagi hari ini Kenapa sih sosok dan peran ayah ini Menjadi sangat penting Di dalam kehidupan anak-anaknya Yuk kita cari tahu Dari guru kita yang berikutnya nih Dari pakarnya langsung Dari Ustaz Benri Silahkan Ustaz Benri Mau izin waktunya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'at Para ayah dan bunda Serta para teman-teman remaja Teman-teman kecil Yang ada di rumah Mampu yang ada di studio Hari ini kita membahas tema Yang sejatinya sangatlah penting Untuk kita pahami Yaitu bagaimana sosok peran ayah Kalau ada anak bermasalah Biasanya siapa yang disalahin bu? Biasanya Ini maknya gimana sih ya Apa perlu nih aku buka cabang Biasanya begitu Maknya mulu yang disalahin Padahal Kalau kita kembalikan kepada pernyataan para ulama Bagaimana sosok anak bermasalah Ada sebuah tulisan di Ibn Al-Qayyim Al-Jawziah Dan kitab Tukfatul Maudud Bi'akamil Maudud Beliau memberikan sebuah nasihat Buat para ayah Dan beliau memang tuliskan kitab ini Khusus buat para ayah Karena memang kitab ini Beliau tulis buat anaknya Yang baru jadi ayah Nama anaknya adalah Ibrahim Jadi beliau tulis kitab ini buru-buru Dan beliau tulis kitab ini Hanya satu malam Ya meskipun satu malam Tebal kitab ini Lapan ratusan halaman Ini iseng-isengnya para ulama Nah beliau mengatakan Jika anda amati kerusakan pada anak-anak Penyebab utamanya adalah dari sisi ayah Jadi ternyata beliau menyoroti Ketika ayah tidak terlibat Ada kerusakannya Dan ini sesuai dengan pendapat Beberapa pakar di zaman modern ini Gejolak-gejolak dialami Ketika ayah tidak terlibat Nama penyakitnya penyakit psikologis Namanya father hunger Apa artinya bu? Father hunger Apa artinya? Lapar ayah Lapar ayah itu ada juga nama Daddy Hursty Haus sosok ayah Dampaknya itu ternyata Ada gejala psikologisnya Yang pertama disebutkan Misalnya anak-anak yang tidak memiliki sosok ayah Dampak pertama Dia akan mengalami yang disebut Namanya rasa minder Tidak percaya diri Salah satu penelitian di Mesir Bahkan disebutkan Bahwa ayah itu tugas pokoknya Salah satunya membangunkan anak di pagi hari Kenapa? Karena ketika anak pagi hari Dia butuh sosok Sosok tokoh Proyeksi Kalau dia yang membangunkan adalah Misalnya adalah Ibu Dia cenderung aktivitasnya Ya paling ibu di rumah saja Sementara kalau sosoknya adalah sosok Ayah Dia akan berpikir kompetisi seperti ayah Makanya biasanya anak yang dekat dengan ayahnya Cenderung percaya diri Ya Itu yang percaya diri Dekat dengan ayahnya Jadi kalau misalnya Pernah ibu di masjid atau musyola Bahwa saya salam Ada anak kecil Semua jamah disalami satu-satu Nah itu percaya diri luar biasa Yang kedua Memang ketika ayah muncul Yang muncul Ketika ayah terlibat Anak cenderung menjadi pribadi Kalau Maaf Jika anak tidak Memiliki sosok ayah Anak cenderung Pertama menjadi pribadi yang kekanakanakan Infantil istilahnya Jadi dia cenderung menjadi pribadi yang lambat Ya Meridia Balik tapi tidak akil Ya Dan ini salah satu riset dari Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011 Usia psikologis anak-anak zaman now ini katanya Itu setengah dari usia biologisnya Itu salah satunya karena ketia dan ayah Apa maksudnya Jika anak berumur 24 tahun Usia psikisnya sekarang kurang lebih 12 tahun Ini Makanya jangan heran Kalau ketemu ada anak SMA ngomong kayak bayi gitu Cius Ya apa Maca ciha gitu Kenapa Jadi cahil dis ya Cahil dis ya Cahil dis Itu bukan cahil dis Yang lebih disebut infantil Infantil Jadi dia balik tapi tidak akil Nah ini yang mempengaruhi juga pada saat dia menikah ini Terus kelakuannya itu tidak sesuai dengan umurnya Betul Iya makanya jadi suami Tapi tidak menjadi sosok yang bertanggung jawab Yang ada dep kolek terdatang istrinya suruh maju Kamu aja Kalau aku nanti digampak Iya Masya Allah Ini bener-bener nih ilmunya luar biasa Jazakallah Terima kasih banyak Ustadz Bendri Nanti kita lanjutkan lagi Ustadz ya Ini Masya Allah Kita ternyata baru tahu Ada orang yang sudah balik Tapi belum akhir katanya Ini Masya Allah bagaimana penjelasannya Tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Ustadz Bendri Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Ini kalau kita ngomongin bicara masalah tentang suri tauladan Suri tauladan ya Pasti yang jelas Pribadinya Rasulullah SAW Nah kita pengen tahu nih Seperti apa sih Sikap serta perilaku Rasulullah SAW Ketika bersama dengan anak-anaknya Yang patut menjadi suri tauladan buat kita nih Buat para ayah Terutama saya dan juga Jemaah yang ada di luar sana Akan dijelaskan langsung nih sama guru kita yang berikutnya Ada Ustadz Zalulu Susanti Ustadz Zalulu mau nijin waktunya silahkan Iya Kak Farli terima kasih Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukranillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah Insya Allah mudah-mudahan sehat Walafiat panjang umur dalam berkah Ibu yang ada di sini Nini-Nini anaknya kembar Emak yang ada di sini apa kabar Seragamnya makan cereng Anget-anget ngejreng banget Itu brosnya metik dimana bu Masya Allah Makan opak Anget-anget kompak banget Berterima kasih saya Dan kami semua kepada Para ayah Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa Berikan kemudahan Dalam segala hal Terutama untuk ayah kita Semoga mudah-mudahan kita kembali juga Berkumpul bersama ayah kita Di syurganya Allah Khususnya ayah saya Yang ngajarin saya karate Masya Allah Insya Allah mudah-mudahan Sehat berkah semuanya Nah bagaimana Rasulullah bersama anak-anak Subhanallah Rasulullah senantiasa Menjaga bicaranya Kemudian perbuatannya Ketika Rasulullah berhadapan Dengan anak-anak Sejajar Rasulullah Dalam hal pandangannya Jadi ketika Anak-anak Ya Allah Masya Allah Mereka kecil Tapi ketika berhadapan Dengan Rasulullah Rasulullah jongkok Sengaja untuk menatap Menatap wajah anak-anak Kemudian bagaimana Yang pertama Rasulullah senantiasa Memeluk mereka Dan mencium mereka Ketika satu hari Rasulullah berhadapan Dengan anak-anak Ada Ubaidillah Kemudian Abdullah Dan anaknya Paman Yakni Ibn Abbas Kemudian Rasulullah Membariskan mereka Menyuruh mereka baris Ayo siapa Yang berlomba-lomba Kita menghadap Rasulullah Kemudian berlari Kepada Rasulullah Maka akan mendapatkan Hadiah Itulah Rasulullah Ketika mendapatkan Hadiah Kemudian Rasulullah Memeluknya Dan menciumnya Subhanallah Kemudian apa Rasulullah pun juga Senantiasa Menjaga kasih sayangnya Terhadap anak-anak Ketika Rasulullah Kembali ke rumah Kemudian menatap Hasan dan Hussein Ketika Fatimah saja Fatimah Kenapa anakmu menangis Fatimah Aku mendengarkan Hasan menangis Ini mengganggu ku Subhanallah Artinya apa Rasulullah segera Menggendongnya Ketika kemudian Rasulullah sholat Sahabat bertanya Kenapa ini Rasulullah Sujud kenapa lama sekali Selesai sholat Ditanyakan ya Rasul Kenapa sujud tadi lama sekali Apakah terjadi sesuatu Apa engkau sedang menerima wahyu Rasulullah menjawab Bukan Karena Hasan dan Hussein Sedang bermain denganku Naik ke atas punggungku Kemudian aku membuat mereka puas Silahkan bermain Subhanallah Itulah Rasulullah Ada seorang sahabat Rasulullah Yang bernama Ja'far Bin Abi Talib Kemudian meninggal dunia Gugur dalam peperangan Rasulullah mendatangi rumahnya Kemudian bertanya Kepada istrinya Mana anak-anak Kemudian Rasulullah Memeluk mereka Subhanallah Itulah Rasulullah Sehingga ketika Rasulullah bertemu Dengan Al-Aqra bin Haris Menatap Rasulullah Dengan amat sangat bingung Ya Rasul Kenapa engkau seperti ini Terhadap Hasan Engkau menciumnya Sedangkan aku punya Anak sepuluh saja Aku tidak pernah Mencium mereka Aku tidak pernah Memeluk mereka Kemudian apa Kata Rasulullah Apakah ini yang dikatakan Pemimpin Aku tidak akan Mengangkat pemimpin Seperti ini Man la yarha La yurham Barang siapa yang Tidak menyayangi Maka tidak akan disayangi Subhanallah Banyak lagi kisah Rasulullah Masya Allah Pokoknya intinya Rasulullah Benar-benar sayang banget Sama anak-anak Memperlahukan anak-anak itu Benar-benar sebagai Kayak raja gitu ya Bagus banget ya Ada yang digendong oleh Rasulullah Sehingga Maaf sekali Namanya anak-anak ngompol Dijubahnya Rasulullah Ibunya berteriak Sehingga Rasulullah Mengatakan tidak Biarkan sampai selesai dulu Kemudian Tetap disayangi Rasulullah Subhanallah Itulah Rasulullah Terhadap anak-anak Ikan Ohan Punya pabarkah Mudah-mudahan hidup kita berkah Masya Allah Terima kasih banyak Terima kasih banyak Ustaz Zalulu Begitu sayangnya Atau begitu cintanya Rasulullah Kepada anak-anak Nah ini harus kita contoh nih Sebagai ayah nih Bukan berarti anak-anak kita cuekin Tahunya anaknya banyak Pengennya anaknya banyak ya Bu ya Kalau bapak itu begitu Anaknya kalau bisa sepuluh Tapi kagak ada yang diurus Satuun Kasihnya nih ibunya Astagfirullahaladzim Ini buat jamaah yang di rumah nih Jangan kemana-mana Yang masih penasaran Dengan tema kita hari ini Setelah ini kita akan lanjut lagi nih Masih ada tausnya dari Ustaz Zalulu Dan juga kita akan mendengarkan Karena ada kisah inspiratif Yang akan dibawakan Ustaz Syam Iju Ustaz Syam Tentang apa nih kisahnya Insya Allah berangkat Daripada ayat Al-Quran Kenapa di ayat ini Disebutkan orang tua Atau ayah Di usia tuanya Karena kadang-kadang Orang tua tuh Balik lagi kayak anak kecil Ketika tuanya Dan itu kadang ngeselin banget Benar-benar Padahal kita juga dulu Waktu kecil ngeselin gitu ya Jadi Masya Allah Nanti sama-sama kita belajar Di bawah jam yang di rumah Yang macurat juga Ayo Telepon dari sekarang Ke 791-877-00 Untuk di Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek Di 021-791-877-11 Insya Allah nanti Akan dijawab oleh Para guru-guru kita Di segmen 3 Nah sekarang saatnya Kita mendengarkan terlebih dahulu nih Ada penampilan luar biasa Dari teman-teman Nas Indonesia Silahkan teman-teman Nas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih